Metamorfosis adalah salah satu bidang kajian dalam ilmu perkembangan hewan. Metamorfosis sendiri adalah peralihan atau transisi hewan dari bentuk larva ke bentuk dewasa. Sebagian besar contoh metamorfosis memperlihatkan terjadinya perubahan yang sangat banyak, baik dari sisi morfologis maupun dari sisi fisiologis. Pada amfibia, metamorfosis ditandai dengan terjadinya perubahan bentuk atau remodeling pada jaringan yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi jaringan yang sudah terbentuk sebelumnya diremodeling, dirubah bentuknya. Nah perubahan bentuk ini dimaksudkan agar organisme dewasanya nanti bisa hidup di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan hewan ketika masih dalam bentuk larva. Pada amfibia misalnya, larvanya hidup di lingkungan perairan, di dalam air. Sementara hewan dewasanya hidupnya di daratan. Oleh karena itu, diperlukan proses perubahan baik dari sisi morfologi maupun dari sisi fisiologi. Sehingga kemudian hewan itu bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, proses ini, proses metamorfosis pada amfibia ini diinisiasi oleh hadirnya hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ketika hewan tersebut masih dalam bentuk brudu. Jadi brudu pada amfibia ini, kelenjar tiroidnya itu menghasilkan hormon yang berfungsi dalam proses metamorfosis ini. Nah, pada insekta sendiri tidak terjadi remodeling. Tapi metamorfosis pada insekta itu sering melibatkan terjadinya penghancuran jaringan-jaringan larva. Jadi jaringan larva yang sudah terbentuk sebelumnya dihancurkan, kemudian diganti seluruhnya dengan populasi sel yang berbeda sama sekali. Pada insekta, proses ini dikendalikan, diatur oleh dua jenis hormon, yaitu juvenile hormon yang dihasilkan oleh korpus alata, dan egg dison yang dihasilkan oleh kelenjar protorax. Jadi rasio dari kedua hormon ini yang mengatur proses metamorfosis pada insekta ini. Ada beberapa jenis variasi, tapi umumnya kurang lebih seperti ini mekanismenya. Ciri khas larva pada sebagian besar spesies itu sangat berbeda dengan ciri khas hewan dewasanya. Jadi pada sebagian besar spesies, tahap larva hewan itu ciri khasnya bisa sangat berbeda dengan ciri hewan dewasanya. Sering juga fungsi yang dilakukan oleh individu ketika masih dalam tahap larva itu berbeda dengan ketika dia tahap dewasa. Pada tahap larva, misalnya beberapa jenis spesies berfungsi untuk tumbuh dan untuk menyebarkan spesiesnya ke tempat yang lain. Contoh misalnya pada si urchin, larvanya yang disebut dengan pluteus itu berfungsi untuk proses penyebaran spesies ke tempat lain. Karena ketika si urchin masih dalam bentuk larva, maka kemudian dia bisa berpindah ke tempat lain dengan jalan mengikuti pergerakan arus laut tempat dia berada. Sementara ketika dia fasil dewasa, biasanya dia menetap pada substrat tertentu. Jadi ada dua fungsi yang berbeda. Ketika larva, dia berfungsi untuk penyebaran, untuk dispersalannya. Sementara ketika dia dewasa, biasanya lebih berfungsi untuk reproduksi. Sama halnya dengan kupu-kupu. Kupu-kupu itu ketika dia masih dalam bentuk larva, dia sangat rakus. Rakus, memakan makanan yang sangat banyak, sehingga kemudian proses metamorfosisnya bisa berlanjut pada fase berikutnya. Sementara ketika dia dalam bentuk dewasa, biasanya fungsinya untuk reproduksi. Jadi ketika dia dalam bentuk dewasa, ini untuk yang kupu-kupu. Biasanya bentuk dewasanya tidak makan sama sekali. Berbeda dengan tahap larva yang sangat rakus. Buktinya tidak makan karena pada beberapa jenis kupu-kupu, itu tidak ditemukan struktur yang mirip dengan mulut, yang berfungsi untuk makan. Artinya ketika dia dalam bentuk dewasa, fase dewasa, spesies ini tidak makan sama sekali. Jadi hanya untuk berproduksi saja. Pada sejenis ngungat yang disebut dengan sekropia, itu siklus hidupnya itu butuh waktu satu tahun. Penuh supaya siklus hidupnya lengkap, mulai dari tahap telur sampai dengan imago. Nah, sementara fase dewasanya itu hanya berlangsung sekitar 5-6 hari. Setelah dia kawin, kemudian bertelur, dia akan segera mati. Jadi, kedua bentuk tadi, dalam bentuk larva dan dalam bentuk dewasa memiliki fungsi yang berbeda dengan lingkungan hidup yang biasanya juga berbeda. Nah, metamorfosis amphibia sendiri, seperti yang disebutkan tadi, itu dikerjakan oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh klenjar tiroid ketika hewan ini masih dalam bentuk berudu. Nah, perubahan tersebut dimaksudkan agar hewan itu, hewan dewasanya, bisa hidup di lingkungan daratan. Ini adalah dua hormon yang berperan di dalam proses metamorfosis amphibia ini. Yang pertama adalah tiroxin, tiroxin atau T4, kemudian yang kedua adalah triiodotironin. Nah, metamorfosis amphibia sendiri melibatkan begitu banyak perubahan, baik perubahan bentuk maupun perubahan fisiologis. Ada morfologi yang berubah, misalnya larva, ketika dalam bentuk larva, organ pernafasannya itu berupa insang. Nah, ketika dia bermetamorfosis menjadi dewasa, maka insang ini harus dihancurkan, kemudian diganti dengan paru-paru. Jadi, karena hewan darat itu bernafas dengan paru-paru. Sementara tahap dewasa dari amphibia ini adalah di darat, artinya dia harus menggunakan paru-paru untuk bisa bernafas di darat. Yang lain lagi, misalnya adalah perubahan dari sisi fisiologis. Nah, ketika dia dalam bentuk larva, sampah metabolisme nitrogennya itu berupa amoniak. Jadi, dia amonotelik ketika dalam bentuk larva. Nah, ketika dia dewasa, sampah nitrogennya, sampah metabolisme nitrogennya itu bukan lagi amoniak, tapi sebagian besar berupa urea. Artinya, diperlukan enzim-enzim, jadi hewan ini harus menghasilkan enzim-enzim yang bisa mengubah amoniak menjadi urea. Jadi, dia berubah dari tahap larva yang amonotelik menjadi dewasa yang bersifat ureotelik. Itu perubahan-perubahan yang terjadi ketika amphibia bermetamorfosis dari larva menjadi dewasa. Jadi, banyak struktur yang berubah, banyak proses fisiologis yang berubah. Nah, bukti bahwa T3 dan T4 berperan di dalam proses metamorfosis amphibia ini ditemukan sejak tahun 1912. Jadi, Goodenard menemukan bahwa brudu yang diberi makan berupa serbuk kelenjar tiroid dari domba, itu akan melakukan metamorfosis jauh lebih awal dari yang semestinya. Jadi, terjadi metamorfosis yang prematur. Artinya, bubuk kelenjar tiroid dari domba itu merangsang terjadinya metamorfosis. Bukti lain bahwa kelenjar tiroid dan produknya berperan dalam proses metamorfosis itu datang dari penelitian yang dilakukan oleh Allen pada tahun 1916. Dia menemukan bahwa brudu yang kelenjar tiroidnya dibuang, atau dilakukan tiroidektomi, maka larvanya tidak pernah bisa bermetamorfosis sama sekali. Bahkan, larva itu justru membesar dan membesar menjadi giant type pole. giant type pole, jadi brudu raksasa. Karena dia tidak bisa berubah bentuk. Karena tidak adanya kelenjar tiroid yang menghasilkan T3 dan T4 itu. Artinya, T3 dan T4 berperan dalam proses metamorfosis hewan-amfibi ini. Nah, organ yang berbeda, organ tubuh yang berbeda dari arisil penelitian menunjukkan itu memberikan respons yang berbeda terhadap hormon yang sama. Jadi, stimulusnya sama, hormonnya sama, tapi respons yang diberikan oleh organ yang berbeda itu bisa berbeda. Nah, misalnya, kalau T3 itu diberikan pada brudu, maka ketika T3 bertemu dengan epidermis kepala dan tubuh, jadi epidermis pada bagian badan dan kepala yang diberi T3, itu justru akan berdiferensiasi menjadi kelenjar. Sementara kalau epidermisnya bukan dari kepala dan badan, tapi berasal dari bagian ekor, justru T3 itu menyebabkan matinya sel-sel epidermis tadi. Artinya apa? Epidermis yang berasal dari wilayah tubuh yang berbeda, itu memberikan efek yang berbeda terhadap T3, T3, 3-iodotironin. Nah, hormon tirot itu dari hasil penelitian Liman dan White, Matheson dan Miller pada tahun 1987, menyimpulkan bahwa hormon tirot itu adalah satu jenis faktor transkripsi. Jadi, faktor transkripsi sendiri adalah faktor yang berperan untuk mengatur ekspresi gen tertentu. Dari sepenelitian Liman dan kawan-kawan menemukan bahwa hormon tirotironin ini berperan sebagai faktor transkripsi pada beberapa jenis gen, termasuk gen yang menyandi albumin, kemudian yang menyandi enzim karbamoylfosfat sintetase, yang berfungsi dalam siklus ornitin, kemudian hormon tirotironin juga berfungsi sebagai faktor transkripsi pada globin dan keratin kulit dewasa. Itu beberapa jenis gen yang menjadikan hormon tirotironin sebagai faktor transkripsinya. Nah, supaya hormon tirot itu bisa mempengaruhi sel targetnya, maka hormon tirotironin itu harus berikatan dengan reseptornya. Jadi, diperlukan tirotironin hormon reseptor atau TR, supaya kemudian T3 atau hormon tiroxin tadi bisa mempengaruhi sel targetnya, karena dia adalah faktor transkripsi. Kalau faktor transkripsi artinya dia harus berikatan dengan reseptornya, nanti kompleks reseptor dan kompleks reseptor dengan tiroid tadi, akan berikatan pada bagian, pada hulu gen targetnya tadi. Sehingga kemudian dia bisa menentukan apakah DNA dari gen targetnya itu ditranskripsi atau tidak. Jadi, hormon tirotironin, reseptor hormon tirotironin atau TR ini, dia sebenarnya adalah termasuk dalam kelompok steroid hormon reseptor. Nah, kalau dia steroid, artinya ligannya itu, dia bisa menembus membran sel dengan bebas. Nanti, artinya reseptornya harusnya ada di dalam sel. Jadi, ketika ligan T3 tadi masuk ke dalam sel, berikatan dengan reseptornya, maka kompleks ligan dengan reseptor tadi akan menuju ke dalam nukleus, kemudian mencari hulu gen yang menjadi targetnya. Kemudian, ikatan antara kompleks reseptor dengan ligan pada hulu gen targetnya itu akan mempengaruhi ekspresi gen targetnya tadi. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Jadi, kalau ini adalah amfibi dalam bentuk sangat awal, pre-metamorfosis, itu kadar T3, T4-nya itu masih rendah. Nah, kalau masih rendah, artinya terbentuknya kompleks antara T3 dengan reseptornya itu tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, artinya kompleks ini tidak bisa berikatan pada hulu gen targetnya ini. Jadi, salah satu gen target dari ini adalah reseptor, gen reseptor T3. Supaya gen reseptor T3 ini bisa ditranskripsi, maka kemudian kompleks antara T3 dengan reseptor ini harus berikatan pada hulu gen ini. Nah, tapi karena kadarnya terlalu rendah, maka kompleks ini tidak terbentuk, sehingga kemudian gen reseptor T3 tidak bisa ditranskripsi. Nah, ketika masuk di fase pro-metamorfosis, kadar T3, T4 sudah mulai meningkat, maka kompleks T3 dengan reseptornya mulai terbentuk. Sehingga kemudian kompleks itu bisa berikatan pada hulu gen targetnya ini, salah satu di antaranya adalah gen reseptor T3. Sehingga kemudian gen ini ditranskripsi, kemudian ditranslasi menjadi protein reseptor T3. Sehingga kadar protein reseptor T3 meningkat. Nah, peningkatan kadar protein reseptor T3 ini menyebabkan jumlah kompleks T3 dengan reseptornya juga akan semakin bertambah. Sehingga kemudian kompleks T3 dengan reseptornya ini bisa mengaktifkan transkripsi gen-gen target yang lainnya. dan itu terjadi pada puncak metamorfosis tadi. Nah, kalau kita bicara tentang metamorfosis katak misalnya, maka salah satu bagian yang berubah bentuknya adalah ekor. Jadi bagian ekor dari burudu itu harus menyusut dengan jalan yang disebut dengan apoptosis. Jadi terjadi proses apoptosis pada bagian ekor tadi. Nah, proses apoptosis sendiri dimulai dengan terjadinya penurunan kecepatan sintesis protein pada sel-sel otot rangka yang menyusun bagian ekor burudu itu. Jadi itu yang pertama terjadi. Terjadi penurunan jumlah sintesis protein pada sel-sel otot rangka yang menyusun bagian ekor itu. Itu yang ditemukan oleh Little dan kawan-kawan pada tahun 1973. Nah, yang lain lagi adalah peningkatan kadar enzim-enzim pencerna yang terdapat di dalam sel. Jadi kadar enzim pencernaan akan meningkat. Kemudian kadar enzim protease termasuk enzim yang memecah RNA, memecah DNA, yang memecah kolagen termasuk fosfatase dan glikosidase itu akan meningkat jumlahnya di dalam sel-sel epidermis yang menyusun bagian ekor katak itu. Nah, kemungkinan matinya sel-sel yang menyusun ekor itu akibat lepasnya enzim-enzim tersebut ke dalam sitoplasma. Sehingga kemudian menjauhkan sel-sel tempat dia berada itu mati. Nah, untuk membuktikan bahwa memang terjadi peningkatan konsentrasi enzim lisosom protease maka dilakukanlah percobaan dengan melihat kadar enzim protease katepsin yang terdapat pada pada katak yang sedang bermetamorfosis ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar enzim protease katepsin pada katak yang sedang bermetamorfosis ini semakin meningkat dengan berlanjutnya proses metamorfosis ini. Anda lihat misalnya ketika tahap awal ini ekornya panjang seperti ini kadar enzim katepsinnya itu masih rendah. Nah, ketika di ujung proses metamorfosis kadar enzim katepsinnya kemudian mencapai puncaknya. Itu yang menyebabkan sehingga kemudian ekor yang tadinya panjang kemudian memendek seperti ini. artinya enzim-enzim protease paling tidak salah satu yang tanya adalah katepsin memang meningkat kadarnya sering dengan berlanjutnya proses metamorfosis ini. Nah, fase ketiga dari proses penyusutan ekor ini adalah adalah kerja dari makrofa. Jadi makrofa yang ada di bagian ekor itu akan menghancurkan sisa-sisa jaringan dengan menggunakan enzim-enzim proteolitik yang dia miliki. Enzim-enzim proteolitik yang berfungsi untuk menghancurkan sisa-sisa jaringan pada ekor itu adalah kolagenase. Kolagenase ini adalah enzim yang memecah kolagen. Dan enzim yang lain yang diduga berperan utama dalam proses penghancuran jaringan ekor itu adalah metalloproteinase. metalloproteinase ini adalah enzim yang enzim protease yang aktivitasnya ditentukan oleh kehadiran ion logam. Jadi koaktifatornya adalah ion logam. Kedua enzim ini memiliki peran utama dalam proses penyusutan bagian ekor katak yang sedang bermetamorfosis ini. Nah proses lain yang terjadi ketika metamorfosis katak berlangsung salah satu diantaranya adalah perubahan larva yang bersifat amonotelik menjadi dewasa yang bersifat ureotelik. Nah supaya sampah nitrogen yang dikeluarkan bukan berupa amoniak tapi berupa urea maka amoniak ini harus dirubah menjadi urea artinya diperlukan enzim-enzim yang berperan dalam siklus ornitin itu perubahan amoniak menjadi urea Nah orang kemudian meneliti kadar enzim-enzim yang berperan dalam siklus ornitin ini selama proses metamorfosis itu berlangsung empat enzim yang dideteksi kehadirannya yaitu karbamolfosfat sintase yang merubah amoniak menjadi karbamolfosfat kemudian enzim kedua yang dideteksi kehadirannya adalah ornitin karbamoltransferase yang merubah karbamolfosfat dan ornitin menjadi citrulin kemudian enzim ketiga adalah arginin suksinat sintetase yang mengubah citrulin dan aspartat menjadi arginosuksinat kemudian enzim terakhir yang dideteksi kehadirannya selama proses metamorfosis itu adalah arginosuksinat liase yang memecah arginosuksinat menjadi fumarat dan arginin nanti kemudian arginin ini akan dikatalisis oleh enzim arginase menjadi ornitin dan urea urea ini yang dikeluarkan ketika ketika katak tadi sudah dalam bentuk dewasa ketika masih dalam bentuk larwa yang dikeluarkan yang menjadi sampah metabolisme nitrogennya adalah amoniak ini nah hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa selama proses metamorfosis berlangsung memang terjadi perubahan peningkatan konsentrasi enzim-enzim yang berperan dalam siklus ornitin ini selamat menikmati selamat menikmati